Viral Is Dahlia ngamuk dan akan datangi rumah seorang haters. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Is Dahlia rupanya masih menjadi bulan-bulanan warganet karena kesalahannya menyanyikan lirik lagu opik, Marhaban Ya Ramadhan. Malah ejekan itu semakin menjadi saat seorang warganet berani mengirim pesan pribadi ke Instagram Is Dahlia. Pesan itu tertulis lirik yang dinyanyikan Is Dahlia lengkap dengan kesalahan ibu dua anak tersebut. Marhaban tiba. Marhaban Ya Ramadhan. Marhaban Ya Ramadhan. Marhaban Ya Ramadhan. Tulis netizen dikutip dari etnyinyir garis bawah update garis bawah official. Jumat tanggal 23 April tahun 2021. Geram karena diledek. Is Dahlia membalas. Kamu siapa? Mau ajak ribut? Kirim alamat sekarang. Tanpa rasa takut. Warganet itu memberikan dua alamat kepada Is Dahlia. Pertama di jalan kebon blok C dan kedua. Jalan tiba blok D. Ejekan dari warganet tak berhenti di situ. Ia menggunakan potongan suara Is Dahlia saat menjadi juri dan mengomentari peserta. Tamunari nanggung. Ekspresi juga nanggung kalau suara nggak bagus. Tulis si warganet. Masih melanjutkan pesannya. Si warganet kembali menuliskan kesalahan Is Dahlia. Marhaban tiba. Marhaban tiba. Arf. Katanya, melihat deretan pesan yang mengejeknya, Is Dahlia langsung mengambil sikap. Gue blok kamu. Dasar mulut nyinyir. Ucap Is Dahlia. Aksi Is Dahlia yang memblokir warganet tersebut karena nyinyir. Ditanggapi sini segelintir pengguna Instagram. Ibu Devano dan Nendra itu disuruh berkaca usai menyebut seseorang dengan kata-kata nyinyir. Is Dahlia juga nggak sadar kalau mulut dia tukang nyinyir. Kata akun ad Asri 37636. Kita kirimin kaca apa ke rumahnya biar dia bisa ngaca. Timpal akun ad Bundanya Putri 88. Ada pula yang memberikan pembelaan. Jangan cuma lihat dari sisi jeleknya Is Dahlia. Tapi juga dari kebaikannya. Hanya saja beberapa warganet meragukan postingan yang kini viral di Instagram. Apakah benar Is Dahlia melakukan tersebut? Atau hanya ulah iseng seseorang menggunakan trik edit? Katanya Hoax. Itu bisa kok diedit pakai aplikasi apa gitu? Ucap Ad Para di Balunder 7. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih.